dapet brief kerupuk bersama kacang mantap banget job 4? 4.40 ya hello guys kembali lagi di video gue di channel gue tentunya kalian kok masih nonton video gue ya tapi gapapa lah daripada kalian gabut kan pasti kalian lagi gabut nih nonton video gue ada yang lagi tiduran ada yang lagi main hp ada yang lewat laptop tapi gak ngapa-ngapa guys jadi di video kali ini gue gak tau buat video apa ya karena gue udah hampir 1,5 bulan gue di karantina disini dan perkuliahan gak ada ya perkuliahan dijalankan melalui online dan gue sekarang ada kelas guys mungkin kalo di Indonesia kan kelas online tuh ada yang lewat zoom, ada yang lewat google meet yang lewat apa lagi ya banyak deh banyak ya mungkin untuk kalian tapi kalo di kampus gue ini di harap gue lewatnya blackboard guys kalo mau tau gak kayak gimana kuliahnya kuliah online ya kalo bisa tau ya nah jadi pertama buka website kampusnya dulu guys website kampus blackboard nah jadi disini itu ada info-info kampus dan lain-lain dan juga tentunya ada perkuliahan online jadi gue langsung buka aja kuliah online ya nah ini matkul gue guys jadi mata kuliah gue ini ada 1,2,3,4,5 ada 5 mata kuliah dan gue sekarang jadwal gue ini kuliah ini kalau mau data kalau mau data kalau mau data nah disini ini ini ada banyak ada banyak ini ya pilihan ya nah ini ini nah ini kelas online nah disini oke guys gue mulai duduk abis kuliah selesai ntar kita lanjut lagi ketemu lagi oke guys sekarang kuliah gue udah selesai kuliah gue berjalan selama kurang lebih 1 jam dan gue sekarang bingung mau ngapain lagi ya oh iya tapi gini aja guys gue itu di arep itu di asrama gue gue sambil jualan gue sambil jualan makanan di Indonesia kayak buat cabai atau saus dan lain-lain jadi hari ini rencananya gue urusan guys mending kita telepon aja ya sekarang orangnya ya kita telepon orangnya ya bisa gak dikirim hari ini dia ngangkat ya dia telepon balik halo mas Yusuf assalamualaikum alhamdulillah alhamdulillah gimana kabarnya sehat gimana kabarnya sehat gimana kabarnya sehat alhamdulillah 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 gimana mas jub sekarang nih mas jub aku pesen ya makanan ya oke ntar aku kirim nih sekarang nih kira-kira kayak kemarin habis dur bisa gak dikirim hari ini ya habis dur yoi oke nih abc kap mi abc kap mi abc kap mi abc kap soto harganya kalau gak salah 25 rial 25 rial tuh iya itu kan oke ntar abc kap ya ntar paling paling ntar kalau terselanjutnya paling aku ituin ya soalnya kalau yang sekarang udah pada mesen oh iya siap 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 ntar ngomongin aja pas udah dateng ya biar ntar kalau kita bisa nego kita nego lagi gitu ya oke oke macu ntar pesanannya ini ya CTWA ya oke siap mas Yusuf alhamdulillah ijazah kaullahu khayro oke siap langsung langsung dikirim nih saya kirim nih oke amin 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 assalamualaikum oke guys gue jadi udah mesen dan insyaallah hari ini bakal dateng barangnya jadi gue tuh di Saudi tuh sambil jualan guys jadi untuk kalian yang mau jualan mau usaha kalian bisa banget sebenernya jualan dari hal-hal yang kecil dulu kalian jangan punya mindset gue mau usaha tapi usaha gue mau yang besar mau langsung besar gue mau langsung punya mau langsung punya restoran gue mau langsung punya hei 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 kalau lu punya modal yang besar ya gak apa-apa lu buka usaha itu cuman kalau modal lu masih kecil modal lu dikit itu lu puter uang lu gitu jadi misalkan lu punya uang 500 ribu lu puter uang lu uang lu tuh bisa menghasilkan uang lagi gitu jadi jangan sering punya mindset gue pengen usaha tapi usahanya langsung gede ya jangan sebenernya usaha itu anak SD pun bisa usaha ya anak SMP pun bisa usaha asalkan lu punya kreatifitas lu mau usaha dimana lu lewat air putih aja itu bisa usaha misalkan di kamar lu atau di kos lu itu ada kulkas ya lu tinggal masukin air air mineral ya kan mau masukin ke plastik lu jenis batu itu udah bisa jualan lu udah bisa usaha dari situ misalkan satu air sebatu lu jual seribu sehari lu jual dua puluh sebatu itu udah dua puluh ribu lu dapetin uang lu kali tiga puluh hari kali sebulan udah berapa lu dapetin ya kan jadi udah enam ratus ribu jadi sebenernya usaha itu dimanapun jadi ya menurut gue kalian bisa mau usaha pulsa kalian mau usaha makanan kalian mau usaha bakpau kalian mau usaha apa aja sebenernya terbuka gitu lah ada usaha cuman terkadang dari diri kita itu masih ada yang gengsi gengsi gue mau usahain ya tapi kok gengsi eh jangan 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 bro lu kalau mau usaha jangan gengsi lu harus tunjukin kalau lu tuh bisa oke jangan sampai lu punya rasa gengsi kalau lu mau usaha lu usaha apa aja asalkan lu halal gak apa-apa oke gua dulu oke gua dulu gua ojol driver ojol ya driver ojek online gua biasa aja gitu gua sambil kuliah dulu di baru jaya gua sambil ojol dan ya biasa aja gitu lu jangan gengsi kalau mau usaha lu kalau mau nyari duit lu belajar gitu karena banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang udah maju itu dulunya gak mereka gak harus langsung buka usaha yang besar mereka buka usaha kecil dulu kecil dulu yang lama-lama jadi jadi besar gitu jadi hargailah sebuah proses kalau kalian cuma terorientasi pada hasil ya kalian gak menghargai proses makanya kalian harus hargai proses itu sehingga kalian bisa jadi menjadi seorang pengusaha kok gua jadi ngasih motivasi ya padahal gua bukan motivator loh tapi gak apa-apa guys ini gua pengalaman gua aja ya gua walau penuhkan motivator tapi pengalaman gua usaha tuh ya adalah gitu oke guys karena gua udah pesen dan hari ini insya Allah dikirim ntar kalo dia udah dateng kita tunggu berapa jam ntar insya Allah dia bakal dateng oke two hours late selamat menikmati selamat menikmati soszę capi kok kita soszę capi kok kita berapa lah chegar di sini dia punya bakulanya guys, gue masih ngediar disini motor langsung ya sama saudara apa aja langsung di gituin nyampe berarti 440 eh gampang ya kasih 440 tuh free aku tadi free2 dapet free apa free nya dihitung ga? gausah dapet free kerupuk kita dapat kacang mantap banget joh 440 ya saya baru ngantur 18000 masa? 18000 apa? real kemudian deh gila 18100 ya gila mudah oke majuT Alhamdulillah hijjaza Moga-moga usahanya paling lancar baru Amin, selamat-selamat Selamat pagi sehat Selamat pagi Amin Amin Jangan lupa ngomong, subscribe dan like Subscribe dan like Subscribe dan like share Jadi ini Mas Usup Mas Usup ini saudara gue dari mana Mas Usup? Dari Bekasi, Bekasi Timur Bekasi Timur, Wali Barokah Wali Barokah, tugasannya dulu Tugasannya dulu, Wali Barokah Barokah, sekarang di Saudi Barokah, disini juga juga Barokah Barokah, disini ngapain Mas? Udah berapa tahun Mas? Baru 2016 yang nyampe Udah 2016, uh lama, udah 4 tahun disini Udah Mas, selesainya Udah selesai? Gak betul, gak betul Kok gitu Mas? Udah dapet semuanya, Alhamdulillah Aduh, terus aja gimana lanjutkan Nanti, tapi tahun depan Masih lama Yang berurur lah Mas, Masih lama Disini 5 tahun Senang aja, saya udah selesai misinya udah Oh gitu Mas? Ini bikin rumah insya Allah Oh, buat rumah ya? 4 tahun baru bisa bikin rumah Dari nol itu Oh gitu? Iya, beli rumah, beli tanah Tanah? Tahun kemarin ya, beli tanah Sekarang udah mulai fondasi Dan lain-lain Alhamdulillah, wabarakatnya Udah full ya, selesai? Belum, belum selesai ini Berarti tinggal nunggu berapa tahun lagi Insya Allah setahun ini udah pulang aja Masya Allah Kalau lancar nih Guys, kamu mau ditinggal Bang Wucup guys ke Indonesia lagi Tapi gak ada ya, ini pandemi Aduh Jangan Mas, siap Jangan pulang Bentar, kalau perusahaannya gimana? Ya, gak bisa Ada ya? Kok cari pengganti? Tenang aja nanti Siap Bisa diwariskan Bisa diwariskan, bro Siap, thank you Oke, jahazak Amin, jahazak lahir Mas Uso Belanja berokat, hati-hati di jalan Tuh, lihat Tuh, lihat Ada kerobok Pesanan orang Mana? Wih, di apa lagi? Ada tahu tempe Wih, siap Ada tepung Tepung juga ada ya? Masin, cukup Oke, oke Siap Siap, siap Pokoknya halal Kita jalan Oke, jalan-halal Mas Uso Amin Hati-hati di jalan ya Oke Guys Hati-hati di jalan Oh iya Wow Pakai hand sanitizer guys Masya Allah Barokah Barokah Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Duk Mas Oke guys, selesai sudah Bye-bye Oke guys, karena barangnya udah nyampe Sekarang kita review Jadi barang yang gue jual itu apa aja Biar kalian tahu ya Jadi barang yang gue jual itu Pertama ada Ini Cara Ini namanya Kecap Sambal Kokita Terus ada Saus Cabe Kokita Terus ada Bon Cabai Terus ada Sambal Bajak Sambal Bajak juga ada gue jual Terus Apalagi ya Kuyuh Sambal Terasi Juga ada Kayak gini sih guys Gue jualan Jadi gue jualannya kayak gini-gini Jadi ini semua gue jual di Asrama Ya gitu lah Namanya usaha ya Kita mulai dari yang kecil Apapun yang kecil Kalau kita lakukan Terus menerus Dan konsisten Insya Allah jadi besar Oke Dan kalian juga Jangan lupa Kalau bisa Tetap Semangat Jangan Tentang Jadi guys Jika udah nonton video gue Jangan lupa Subscribe channel gue Oke Jangan lupa Ingat ini Oke Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax